Dari perkembangan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga selebritas Lestri Kejora dan Rizki Bilar sodara, setelah meminta keterangan sejumlah saksi dan memeriksa kelengkapan alat bukti, polisi kini menaikkan status perkara KDRT ini ke tingkat penyidikan. Kini kehadiran Bilar dinanti untuk memberikan keterangan soal posisinya sebagai terlapor. Setelah menaikkan status perkara ke tingkat penyidikan, penyidik perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polres Metro Jakarta Selatan terus mengumpulkan barang bukti terkait dugaan KDRT yang dialami pedangdut Lestri Kejora. Lestri telah menjalani pemeriksaan tambahan dan menjawab 18 pertanyaan dari penyidik soal kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Selain memeriksa Lestri, penyidik juga telah mengantongi hasil visum yang menunjukkan adanya sejumlah luka di tubuh Lestri. Polisi menduga Lestri mendapatkan kekerasan lebih dari satu kali. Penyidik dari Sapa Reksi Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini di mana dalam gelar dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap lima orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyidikan menjadi penyidikan. Saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, di antaranya adalah terlapor Saudara Muhammad Rizki yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasuhinya menyatakan meminta pengunduran, pemanjilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13. Memang diterangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini bukan yang pertama kali terjadi. Sudah pernah berapa kali terjadi, kemudian pernah juga sempat melempar menggunakan bola diriak. Namun, tudingan kekerasan dalam rumah tangga dibanta oleh pihak Rizki Bilar. Sebelumnya, polis telah memanggil Rizki Bilar untuk diperiksa sebagai terlapor. Namun, Bilar tidak hadir dengan alasan mengalami gangguan psikis. Polisi pun menjatuhkan panggilan kedua bagi Bilar pada pekan depan. Selebritas Rizki Bilar kini terancam dijerat dengan Pasar 44 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Dan saudara perkembangan terkini soal kasus dugaan KDRT yang dialami selebritas Lesti Kejora akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV ada Valentina Sitorus yang siang hari ini berada di Polres Jakarta Selatan. Valen, selamat siang. Ada panggilan pertama atau pada panggilan pertama Rizki Bilar ini tidak hadir karena alasannya ada gangguan psikis. Lalu kapan panggilan pemeriksaan kedua akan dilakukan dan juga adakah konfirmasi yang mungkin Anda dapatkan Rizki mungkinkah akan hadir kalau misalnya nanti pemanggilan kedua sudah dilayangkan? Ya Nilo dan juga saudara tentu terkait jadwal daripada panggilan pemeriksaan kedua ini masih dikoordinasikan oleh antar tim penyidik dari kasus KDRT ini. Tapi yang jelas hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi dari Kasih Humas Polda maksud kami Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi begitu yang mana apakah benar pemanggilan pemeriksaan yang kedua terhadap terduga terlapor Rizki Bilar ini akan dilakukan pada pekan depan. Sebenarnya santar diberitakan di media online begitu agenda pemeriksaan yang kedua ini pemanggilan yang kedua terhadap Rizki Bilar ini akan dilakukan pada 13 Oktober 2022 atau tepatnya pada Kamis depan. Namun ketika diruntuk bagaimana proses pemeriksaan sebelumnya ini ternyata didapati dari keterangan kuasa hukum dari Rizki Bilar adik Eril Manurung yang mana saat itu pada minggu lalu tepatnya Rizki Bilar ini mangkir daripada jadwal panggilan pertama daripada pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyelidik saat itu. Nah kemudian daripada penundaan ini dari kuasa hukum ini meminta bahwa jadwal untuk pemeriksaan terhadap kliennya ini setidaknya bisa dilakukan pada pekan depan selambat-lambatnya hari Kamis 13 Oktober 2022 tersebut. Tapi hingga saat ini kami juga mencoba mengkonfirmasi kepada kuasa hukum Rizki Bilar ini belum ada kejelasan termasuk juga apakah surat panggilan pemeriksaan kedua ini sudah sampai ke pihaknya. Nah kemudian Nilu dan juga saudara jika benar nanti pemeriksaan akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2022 tentu status daripada Rizki Bilar ini masih menjadi saksi terlapor meskipun bisa ada kemungkinan statusnya kemudian dapat berubah mengingat saat ini kasus dari kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Rizki Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora ini sudah naik ke tahap penyidikan. Nah kami juga sempat menanyakan apakah surat ini kemudian sudah sampai atau sudah dikirimkan oleh tim penyidik kepada Rizki Bilar. Dan Nilu dan juga saudara terkait dengan kasus KDRT ini sudah naik ke tahap penyidikan sehingga dapat disimpulkan bahwa polisi ini telah menemukan unsur pidana setidaknya sudah ada dua minimal alat bukti untuk kemudian menentukan tersangkanya. Tentu yang jadi perhatian utama adalah bagaimana sikap kooperatif daripada Rizki Bilar untuk memenuhi panggilan daripada tim penyidik yang rencananya nanti masih harus kami konfirmasi lagi apakah pemeriksaan yang kedua ini benar-benar akan dilakukan pada kamis pekan depan tempatnya pada tanggal 13 Oktober 2022. Nilu. Baik, kita akan nantikan bersama apakah kemudian Rizki Bilar akan memenuhi panggilan untuk pemeriksaan dirinya sebagai terlapor dalam kasus jugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus.